Sementara itu, Menko Polhukam sekaligus Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri syukuran awal tahun Persekutuan Gereja Indonesia di Graha, Okumene, Jakarta Pusat. Mahfud menekankan bukan hanya soal toleransi yang diperlukan, tetapi akseptasi kerjasama untuk lebih maju secara bersama. Menko Polhukam, Mahfud MD mengunjungi Graha, Okumene, Jakarta Pusat hari Jumat. Mahfud MD langsung disambut oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo, Haritan Sudibyo. Mahfud MD memberikan sambutan dalam acara syukuran awal tahun Persekutuan Gereja Indonesia. Cawapres nomor urut 3 tersebut mengatakan tingkat kerukunan dan persatuan sebagai bangsa Indonesia makin berkualitas. Mahfud menekankan yang terpenting bukan hanya soal toleransi, tetapi juga akseptasi kerjasama untuk lebih maju bersama. Kita tidak akan termakan oleh berita-berita hokus dan hate speech yang semakin sering atau selalu muncul setiap menjelang pemilu. Sudara, pemilu hanya terjadi setiap 5 tahun. Tapi Indonesia ini diproksikan ada untuk selamanya. Pemilu 5 tahun sekali aja membuat kesepakatan baru tentang teknis. 5 tahun ke depan kita mau apa sih? Siapa yang membit ini? Itu 5 tahun ke depan. Wakil kita siapa 5 tahun ke depan? Nanti 5 tahun perbandingan kita. Tapi Indonesianya ini tetap. Persaudaraan kita pun dengan demikian karena Indonesianya ini tetap dengan sekaligusnya. Menjelang pemilu, Mahfud kembali mengingatkan pilihan politik boleh berbeda. Demikian pula adanya perbedaan agama dan keyakinan. Namun bangsa Indonesia adalah bersaudara dalam kemanusiaan. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi dan Dipo Andi Muharram melapor kami.